Kapolres Jakarta Timur, Komisaris Besar Polisi Andri Wibowo menemui masa pendukung Ahok di depan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Kapolres menyampaikan pesan kepada Ahok agar para pendukungnya membubarkan diri dan mendukungnya secara konstitusional. Saat menemui masa pendukung Ahok, Kapolres Jakarta Timur mengatakan bahwa Ahok sedang beribadah bersama keluarga dan pendeta di dalam LP. Kapolres juga menyampaikan bahwa Ahok berterima kasih atas dukungan relawan dan meminta agar relawan bubar serta mendukungnya lewat jalur konstitusional. Namun masa tetap meminta Ahok keluar untuk dapat berorasi bersama mereka. Selain itu relawan juga membakar kumpulan kertas di depan LP Cipinang dan mengancam tidak akan bubar hingga subuh. Sebelumnya relawan terus mendorong gerbang besi di luar LP Cipinang dan bersih tegang dengan aparat keamanan. Kita sudah dapat tambahan 2 SSK. Jadi kalau kita hitung dari tadi siang sudah kurang lebih 3 SSK. Tapi bukan itu yang paling utama. Kami kepolisian mencari jalan keluar komunikasi baik itu dengan Ahok, keluarga Ahok. Kemudian simpul-simpul yang memang menjadi relawan Ahok, pendukung Ahok. Kita cari semua. Kita komunikasi lah. Artinya situasi ini artinya mereka mengaspirasikan sesuatu hal yang menurut mereka adalah mencari keadilan. Nah kami memang secara undang-undang hari ini jam 18.00 harusnya sudah bubarkan. Tapi saya Kapolus Jakarta Timur mengambil langkah diskresi institusi, diskresi keputusan saya. Kita akan menjaga sebaik-baiknya. Tapi kita harapkan mereka juga jangan berlarut-larut.